Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan perdata yang dilayangkan oleh 179 korban Olivia Natania. Olivia atau Oi, Nia Dhaniati, Rafli Tilaar dituntut oleh 179 korban penipuan seleksi CPNS Bodong untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan. Olivia hingga ibundanya Nia Dhaniati telah digugat perdata sebesar 8,1 miliar rupiah kepada Nia Dhaniati dan juga anaknya, Olivia Natania. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Desi Hadi Saputri selaku kuasa hukum korban meminta tergugat bisa mengembalikan dana yang telah diputuskan. Pihak pengadilan memberikan waktu sebanyak 14 hari untuk menunggu upaya hukum yang akan dilakukan tergugat. Jika tak ada upaya hukum, penggugat akan mengajukan permohonan untuk dilaksanakan eksekusi. Olivia atau Oi dituntut oleh 179 korban penipuan seleksi CPNS Bodong untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan. Diketahui, 179 korban telah menggugat perdata 8,1 miliar rupiah kepada Nia Dhaniati dan juga anaknya, Olivia Natania. Saat ini, Oi masih mendekam di balik jeruji besi, usai difonis 3 tahun penjara. Oi telah terbukti melakukan penipuan berkedok pengadaan calon pegawai negeri sipil.